Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channel AD Review Nah di video kali ini saya mau nyobain Y-series Vivo paling baru guys Jadi ini adalah si Vivo Y20S Harganya sendiri dibanderol di harga Rp 3.099.000 Mungkin kalian bertanya-tanya ya, kok berani Vivo ngeluarin Y-series dengan harga di atas Rp 3.000.000.000 Emang apa aja yang dibawa? Nah sebelumnya kita coba cek dulu kelengkapannya ya Jadi di dalam kotak Vivo Y20S ini ada perdana M3 yang bisa dapat kuota 21GB Yang bisa digunakan selama 3 bulan Terus ada buku panduan, kartu garansi, softcase transparan Dan pastinya ada SIM ejector Nah terus ada smartphone, ini Vivo Y20S yang warna purist blue Ada juga warna lain sih, yaitu obsidian black Ada kabel charger, micro USB dan adapter charger dengan output maksimal 18W Nah Vivo Y20S ini masih pakai micro USB ya Tapi untungnya sih kita dikasih 18W flash charge Jadi chargernya udah lumayan ngebut Dan baterai yang dikasih juga gede ya, 5000 mAh Awet dong buat seharian Dan walaupun baterainya gede Tapi desain si Vivo Y20S ini tipis loh Cuma 8,4 mm aja Dan termasuk salah satu yang tertipis nih Untuk smartphone 5000 mAh di kelasnya Jadi Y20S ini digenggam nyaman-nyaman aja nih Dan HP ini tuh kelihatan mewah loh Karena desainnya tuh udah pakai EG matte design Yang sebelumnya kita udah lihat di bawah di Vivo Untuk smartphone flagshipnya kemarin Nah untuk materialnya ini polikarbonat bertekstur matte Tapi feelnya beda ya sama HP lain Ini tuh berasa lebih premium Jadi efek warna dan cahayanya juga keren nih Dengan finishing matte Ini gak gampang jeplak sidik jari guys Apalagi desain belakangnya ini clean ya Karena dia pakai ultra fast side fingerprint Yang sensor fingerprintnya ini disamping bersamaan dengan tombol power Nah untuk layarnya gede ini 6,51 inch Ultra all screen dengan resolusi HD plus dan aspek rasio 20 banding 9 Untuk layarnya sendiri ini bertipe drop notes Atau yang disebut oleh Vivo sebagai ultra all screen Dengan bezel yang cukup tipis kecuali bagian bawahnya ya Dengan layar ini enak lah untuk kebutuhan harian Sosmetan, tiktokan, nonton youtube aman lah Nah buat gaming gimana? Jadi si Vivo Y20s ini pakai chipset Qualcomm Snapdragon 460 Ini seri 4 tertinggi dari Qualcomm GPU-nya dia Adreno 610 Ini GPU yang sama dengan Snapdragon 665 Dengan RAM 8GB ROM 128GB Dengan Funtouch OS 10.5 Berbasis Android 10 Nah buat main PUBG bisa nih Tapi mentok di settingan frame rate high ya Cukup bisa lah dimainin Tapi gak pakai gyro Karena gyro-nya ada delay guys Nice shot, cover me Ken, reloading Jadi enaknya sih kalau buat gaming ya Game-game standar lah ya Bukan game-game kompetitif Nah untuk OS-nya ini pakai Funtouch OS 10.5 dengan Android 10 OS-nya ini ringan dan fitur-fiturnya udah lengkap ya Ada mode gamenya juga malah Dan saya sering pakai Vivo ya Jadi udah terbiasa pakai OS ini yang saya pribadi di udah nyaman aja Nah kalau untuk buka sosmed kayak Instagram, TikTok, nonton drama Korea, belanja online Dia dilakukan bersamaan ini gak masalah Karena RAM-nya gede 8GB Kalau untuk foto-foto atau rekam video juga nyantai aja Gak perlu takut penuh karena internalnya gede 128GB dan ini triple slot masih bisa ditambah microSD 256GB Nah ukuran memori sebesar itu penggunaan otomatis bisa lebih jangka panjang ya Jadi gak khawatir HP lemot, lag, kepenuhan memori ketika baru dipakai beberapa bulan Jadi Vivo Y20s ini juga memiliki harga terbaik untuk smartphone di kelasnya Untuk kamera yang sendiri ini pakai 13MP AI triple macro camera Dengan 13MP kamera utama 2MP super bokeh dan 2MP super macro Dan untuk fiturnya udah cukup lengkap ya Ada foto, portrait, time lapse dan juga slow motion bahkan mode profesional Untuk hasil fotonya juga bisa dibilang gak mengecewakan Terutama di cahaya yang cukup ya Dan berikut ini ada beberapa hasil contoh fotonya Terima kasih telah menonton! Nah kalau untuk perekaman video, mentoknya di resolusi Full HD 30fps Dan hasilnya juga belum stabil guys Nah jadi Vivo Y20s ini dirilis sesuai sama target pasarnya yang cocok untuk daily driver Oleh orang-orang yang memang mencari fungsionalitas dari smartphone ya Jadi bukan dari sisi gamingnya atau kameranya Tapi keseluruhan Dan RAM-nya yang gede 8GB Internal-nya juga gede 128GB Performanya juga udah oke ya Untuk desainnya ini dibuat bagus dan ketahanan baterainya juga mantep nih Ditambah dengan kemampuan 18W flash charge Makanya layar indikasi ini pakai resolusi HD+, biar makin awet baterainya Nah kalau untuk nonton video ini bisa sampai 16 jam Dan kalau untuk main game bisa 11 jam Ini juga bisa difungsikan untuk jadi charger smartphone lain ya Atau reverse charging untuk waktu chargingnya sendiri sekitar 140 menit Oke jadi sekian dulu video kali ini Gimana nih pendapat kalian tentang smartphone paling baru dari Vivo ini Coba kalian kasih komen di bawah Sekian dari saya Ade Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton